Baik, berdasarkan pantauan kami dalam perhitungan volume lalu lintas, memang terjadi peningkatan yang signifikan volume lalu lintas pada masa transisi ini. Peningkatannya bahkan sampai dengan 92 persen mendekati masa normal. Artinya masih ada selisih sekitar 7 sampai dengan 8 persen volume lalu lintas dibandingkan dengan baseline kami di tanggap di awal bulan Maret tahun 2020. Namun demikian perlu dipahami juga bahwa di saat yang sama kita juga masih melakukan pembatasan terhadap kapasitas angkutan umum. Sesuai dengan pergub 51 tahun 2020, untuk angkutan umum ini kami batasi kapasitas angkutnya maksimum 50 persen dari tempat duduk ataupun kapasitas yang tersedia. Artinya ini yang menjadi salah satu constraint kita sehingga jika kita melakukan pembatasan lalu lintas otomatis ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang di angkutan umum. Sekarang pun tadi kita lihat di KRL pada saat pagi hari itu terjadi peningkatan yang signifikan jumlah angkutan umum. Dan oleh sebab itu untuk mengatasi kemacetan kami bersama-sama dengan jajaran Polda Metro Jaya dalam hal ini Pak di lantas Polda Metro Jaya itu terus melakukan pengaturan secara langsung di lapangan. Dan kemudian juga kami melakukan pengaturan dengan melakukan optimasi lampu-lampu lalu lintas yang ada di dalam area traffic control system. Sehingga pada saat tertentu kadang waktu merah pada kaki-kaki persimpangan di mana volume lalu lintasnya tidak padat ini kita perpanjang. Kemudian yang diberikan waktu lebih itu pada kaki persimpangan padat dengan waktu hijau yang panjang. Demikian Mbak Sasa. Baik Pak, menurut catatan di SUB berapa peningkatan kendaraan saat BB transisi ini? Kalau dari segi volume kendaraan juga dengan jumlah perjalanan orang di DKI Jakarta? Ya baik, jadi dalam catatan kami pada masa PSBB volume lalu lintas itu turun sekitar 40% dibandingkan masa normal. Artinya masih ada sekitar 60% volume lalu lintas di jalan dibandingkan di masa normal. Kemudian pada masa transisi ini volume lalu lintas meningkat sampai dengan 92%. Masih berada minus 8% di bawah volume lalu lintas normal. Sementara untuk angkutan umum memang di masa normal kami mengambil baseline-nya di tanggal 1 di awal Maret kemarin itu sekitar 1,9 juta penumpang per hari. Dan saat ini sudah mencapai 500 ribu penumpang. Artinya memang masih berada di bawah sekitar 73% dari kondisi normal. Namun demikian karena adanya pembatasan kapasitas angkut hanya 50% dari kapasitas tersedia penumpang yang boleh diangkut, otomatis ini juga menjadikan kapasitas angkutan umum yang tadinya sampai maksimum 1,9 juta per hari itu juga otomatis turun. Dan dengan angka yang 500 ribu ini juga pada jam-jam sibuk pagi ataupun sore hari terjadi kepadatan di layanan angkutan umum khususnya KRL. Bahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu saat ini memberikan bantuan ada 50 unit bus gratis yang kami kerahkan ke stasiun Bogor untuk memecah kepadatan agar tidak terjadi kepadatan di KRL dan kemudian terjadi pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak adanya jarak aman di angkutan umum.